Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Yang Pemirsa. Kabar kurang menyenangkan kembali datang dari buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Kali ini 10 orang wanita pekerja migran disekap dan dianiaya oleh oknum penyalur tenaga kerja. Beruntung LSM bangkit migran Indonesia Solidaritas Amanah berhasil menyelamatkan mereka. Beginilah situasi saat LSM bangkit migran Indonesia Solidaritas Amanah atau BNPSA menemukan 10 wanita pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiaya di Jeddah, Arab Saudi pada 5 April lalu. Sebelumnya tim LSM BNPSA mendapatkan laporan dugaan penyekapan dari suami salah satu korban. Beberapa anggota BNPSA langsung mendatangi lokasi penyekapan yang merupakan bangunan tempat peristirahatan. Perwakilan LSM juga menghubungi aparat kepolisian Arab Saudi. Namun di saat yang bersamaan para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku saat dipergoki tim LSM BMI. Pelaku yang berjumlah tiga orang itu berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil sedan. Saat ditemukan di sebuah ruangan, beberapa korban menerita luka hasil penganiayaan. Di antaranya lebam di wajah serta patah jari tangan. Salah satu korban juga mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Para pelaku kabur dengan membawa tiga belas ponsel milik para korban serta uang sebesar 6 ribu rial Saudi atau setara 20 juta rupiah. Polisian Arab Saudi kemudian berhasil menangkap tiga pelaku dua hari kemudian atau pada Jumat 7 April. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku merupakan warga negara Palestina. Nas, seluruh korban kini juga harus diproses secara hukum karena status masa izin tinggal yang sudah melewati batas atau overstay. Keliputan, Ainews melaporkan. Keliputan, Ainews melaporkan.